Maka Poin yang berikutnya Kita harus tahu tidak semua Yang kita dengar kita sampaikan Atau kita share Ingat filter dulu Tidak semua yang Masuk ke Handphone kita, kita bisa posting Dengan enaknya ke grup-grup yang lain Atau ke facebook kita Ke tweet kita dan lain sebagainya Masih ingat hadis muslim Cukuplah seseorang Dikatakan pendusta Kalau dia apa Kalau dia menceritakan Setiap yang dia dengar Itu pendusta Kata Nabi Cukuplah seseorang dikatakan pendusta Kalau dia sampaikan setiap yang dia dengar Cukuplah kita dikatakan pendusta Kalau setiap ada artikel Masuk langsung kita share Iya gak sih Iya kan itu sabda Nabi Setiap yang kita dengar kita share itu pendusta Gak boleh Karena itu tadi ada rana private Ada yang gak cocok Kita harus tahu fikirnya Gak bisa Setiap dengar share Setiap dengar share Setiap dengar share Setiap dengar disampaikan Kata Nabi Kata Nabi Cukuplah orang itu Dikatakan pendusta Dan dosa Dosa besar Dosa kecil Dosa besar Dosa besar Karena itu kita filter dulu Kita lihat Ada masalahnya Itu tadi Terapkan konsep yang tiga Ini gimana nih Ikhlas niatnya gimana Terus bener gak Cocok gak cara penyampaiannya Lalu yang berikutnya Efeknya seperti apa Jangan Dikit-dikit share Dikit-dikit share Dikit-dikit share Itu dikatakan pendusta Dikit-dikit share